Akun TikTok ini bisa mendapatkan 600.000 follower hanya dengan membuat konten motivasi secara otomatis menggunakan AI. Serta di sini juga ada akun Instagram yang sudah mendapatkan 176.000 pengikut hanya dengan membuat konten motivasi menggunakan AI secara otomatis. Dan tentu saja kalian juga bisa membuat jenis konten seperti ini untuk YouTube Short agar bisa mendapatkan uang dari Google AdSense. Peluang konten seperti ini bisa kalian buat secara otomatis semuanya hanya menggunakan AI. Dan di video ini saya akan memberikan tutorialnya secara step by step agar kalian bisa membuat konten motivasi menggunakan fitur AI. Jadi sebaiknya kalian simak video ini baik-baik agar kalian nanti bisa paham dan mengerti. Sebelum ke tutorialnya di sini saya akan jelaskan manfaat apa saja yang bisa kalian dapatkan setelah bisa membuat video motivasi menggunakan AI secara otomatis. Yang pertama tentu saja bisa untuk konten short di YouTube kalian. Karena YouTube Short sekarang sudah bisa menghasilkan uang ya teman-teman. Jadi tidak ada salahnya jika kita membuat konten motivasi secara otomatis menggunakan AI dan di upload di YouTube Short. Tak hanya di YouTube Short, di sini kalian juga bisa upload di platform TikTok. Yang mana TikTok juga bisa mendapatkan uang dari sistem afiliatnya. Ibarat kerja sekali dan dibayar 3 kali kita juga bisa uploadnya di Instagram. Dan untuk hasil uangnya itu dari endorse ya teman-teman. Asal traffic kita itu bagus nanti akan di endorse di Instagram. Dan kira-kira seperti itulah konten motivasi menggunakan AI yang bakalan nanti kita buat di video ini. Dan kalian bisa menggunakan tokoh-tokoh motivator terkenal agar video kalian bisa cepat viral. Seperti contohnya Elon Musk, Stephen Hawking, dan tokoh-tokoh motivator terkenal lainnya. Jadi langsung saja kita masuk ke step yang pertama. Langkah pertama, di sini kita akan mencari skripnya terlebih dahulu. Sebagai contoh, di sini saya akan mencari di Google saja. Nah, di sini saya ketikan motivasi dari Elon Musk. Di sini banyak sekali artikelnya ya teman-teman. Kita bisa langsung klik saja salah satu artikelnya. Dan selanjutnya kita bisa langsung copy paste saja. Nah, oke di sini kita cari yang menurut kalian menarik untuk dibuat konten. Seperti contohnya di sini ada yang nomor satu ya. Hidup perlu lebih dari sekedar memecahkan masalah. Di sini kita langsung saja copy paste. Nah, kita salin. Selanjutnya, karena di sini kita akan membuat menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita translate terlebih dahulu. Di sini saya sudah masuk ke Google Translate. Dan langsung saja kita tempelkan teksnya di sini. Nanti terjemahannya akan ada di bawahnya. Langsung saja kita salin seperti ini. Langkah selanjutnya kalian cari saja gambar Elon Musk. Karena di sini nanti kita akan membuat gambar Elon Musk yang seperti ini menjadi sebuah karakter AI. Selanjutnya, jika kalian sudah download foto dari Elon Musk. Kalian langsung saja ketikan digugur leksikal seperti ini. Nah, ini adalah situs AI yang bisa men-generate sebuah foto menjadi sebuah karakter AI. Yang tentunya ini bisa gratisan ya, teman-teman. Tidak perlu membayar. Jadi langsung saja kalian pilih. Dan selanjutnya, di samping telusuri gambar di sini ada icon gambar ya, teman-teman. Ataupun icon foto ya. Jadi kalian bisa langsung klik saja dan memilih gambar dari galeri kalian. Dan selanjutnya, teman-teman bisa masukkan foto yang sudah kalian download. Nah, contohnya seperti ini. Dan nanti di bawahnya ada foto-foto yang seperti karakter AI yang mirip dengan Elon Musk. Nah, kalian bisa download yang menurut kalian bagus saja. Di sini saya akan coba dengan memilih foto yang ini. Dan di sini kita bisa langsung unduh ya secara gratis. Selanjutnya, kalian ketikkan saja high gain seperti ini di Google. Nah, ini adalah situs AI yang bisa membuat foto seolah-olah berbicara. Ya, mengikuti instruksi yang apa kita inginkan. Selanjutnya, kita klik saja situsnya yang paling atas ini. Di sini kita klik saja di bagian coba high gain gratis. Nah, setelah seperti ini, kalian bisa langsung pilih yang bagian ganti foto saja. Nah, untuk templatenya, kalian pilih saja yang putret ya, seperti ini. Karena nanti kita akan membuat untuk YouTube Shot ataupun TikTok ya, teman-teman. Selanjutnya, kita ganti fotonya menggunakan foto yang sudah kita buat di Lexika tadi. Setelah berhasil diganti seperti ini, selanjutnya kita pilih yang pria ya. Setelah kita pilih yang pria, selanjutnya kita ganti saja ini skripnya. Menggunakan skrip dari motivasi Elon Musk yang berbahasa Inggris yang sudah kita salin tadi, teman-teman. Kita tempelkan di sini. Setelah itu, kita bisa klik melanjutkan. Melanjutnya, di sini kita bisa langsung masukkan nama depan kita dan nama panggilan kita. Di sini yang paling penting, kalian juga harus memasukkan email yang masih aktif ya. Langsung saja kita masukkan, teman-teman. Masukkan saja email yang masih aktif ya. Nah, di sini sudah ditanyakan ya, bagaimana kita mendengar website ini. Ini terserah kalian mau dari mana, kalau saya dari YouTube saja, seperti ini. Selanjutnya, kita klik bagian kirim. Setelah itu, nanti kalian akan mendapatkan email dari Higien seperti ini. Nah, ini adalah email dari pengiriman video ya. Kalian bisa take look ini saja, teman-teman. Selanjutnya, kalian masukkan Chrome lagi. Nah, di sini sudah ada ya videonya, jadi kita tinggal unduh saja. Selanjutnya, di sini agar videonya lebih sinematik dan lebih dramatis lagi, kita bisa edit lagi di aplikasi CapCut. Nah, untuk cara editnya, kita tinggal tambahkan saja teks otomatis dan musik yang lebih sinematik. Ya, caranya bagaimana? Di sini kita akan tambahkan teksnya terlebih dahulu, caranya klik bagian teks. Selanjutnya, pilih keterangan otomatis. Di sini, kalian bisa pilih untuk animasinya, dan jangan lupa untuk sumber suaranya, di sini kalian pilih bahasa Inggris, karena kita menggunakan bahasa Inggris. Jika kalian menggunakan bahasa Indonesia, pilih aja bahasa Indonesia ya. Setelah itu, kita bisa pilih yang bagian mulai. Tunggu sampai proses ini selesai ya. Setelah selesai, nanti akan ada teks secara otomatis ya, teman-teman, seperti ini. Nah, di sini kalian bisa ubah untuk jenis teksnya dan gaya dari teks tersebut. Bisa warna kuning seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, saya akan pilih warna kuning saja ya. Seperti ini, jadi contohnya nanti. Setelah itu, kita bisa juga tambahkan dari musiknya. Nah, musiknya dari mana? Kita bisa ambil dari YouTube Studio ya, teman-teman. Kalian buka saja YouTube Studio Desktop, di Chrome, ataupun di browser kalian. Selanjutnya, pilih yang kolom musik ini. Di sini, kita disediakan banyak sekali musik yang no copyright oleh YouTube. Nah, selanjutnya, kita bisa cari ya, dan mengfilter. Nah, genre-nya apa dan bagaimana, seperti itu ya. Contohnya saja, di sini akan coba saya cari untuk genre yang sinematik. Setelah itu, kita bisa langsung download saja ya. Pertama, kita putar dulu ya, teman-teman, lagunya seperti ini. Selanjutnya, di samping sini, kita langsung saja unduh ya, ada pilihan download ini. Kemudian, kita balik lagi di aplikasi CapCut untuk menambahkan lagu yang sudah kita download dari YouTube Audio Library tadi. Caranya, kita pilih audio. Selanjutnya, kita pilih suara. Dan di sini, kita pilih bagian perangkat. Kita cari saja, ya, musik yang sudah kita download tadi. Nah, ini saja. Selanjutnya, di sini kita bisa kecilkan ya, dari suara back sound-nya. Menjadi sekitar 40%-an, agar suara dari Pak Elon Musk ini kedengaran, teman-teman. Dan di sini, kita bisa besarkan juga suara dari Elon Musk. Setelah itu, karena di CapCut itu, seperti ini ya, musiknya itu kepanjangan. Jadi, kalian bisa potong saja, sesuai dengan durasi videonya. Jadi, seperti ini ya, kita bagi. Dan selanjutnya, kita hapus bagian kanan. Bagian akhiran ini juga wajib kalian hapus. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa langsung ekspor saja. Life needs more than solving everyday problems. You have to be awake and excited about the future. Dan setelah videonya jadi seperti itu, kalian bisa langsung upload di YouTube, short, di TikTok, di Instagram. Jadi, sekali kerja, kalian bisa mendapatkan 3 penghasilan sekaligus. Untuk penjelasan di video kali ini, semoga apa yang sudah saya sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang ingin berpenghasilan dari YouTube, silakan belajar di kelas online privat dana milenial. Nanti akan diajarkan dan dipimpin mulai dari 0 sampai monetisasi. Jika teman-teman berminat, silakan hubungi nomor WA yang sudah ada di kolom deskripsi bawah video ini. Silakan like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Dana Milenial. Saya Pamit Durdiri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!